POTRET SARINI UNGGA MOMEN MESRA BARANG RENO BARAK DI TOKYO MESRA BERPELUKAN TULIS CAPTION SALAM JUMAT MUBAROK DAPUR BERITA ARTIS TERKINI DAPUR BERITA ARTIS TERKINI Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Daster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Sarini kembali jadi sorotan pamer kemesraan dengan sang suami Reno Barak. Rupa-rupanya penyanyi cantik tersebut lagi-lagi menemani suaminya pulang kampung di Tokyo, Jepang. Berikut ada deretan foto mesra Sarini dan Reno Barak yang tampak berperlukan saat berada di Tokyo tersebut. Penasaran seperti apa? Pada hari Jumat, Sarini mengunggah sederet foto bareng Reno Barak yang langsung jadi sorotan. Keduanya tampak duduk manis bersama menikmati pemandangan kota pagi yang indah. Gaya berpusara Sarini juga terlihat cheats berpose di hadapan kamera. Ia tampak mengenakan setelan outfit warna hitam dipadukan dengan sepasang sepatu sneaker putih. Sarini memang tidak sungkan menunjukkan kemesraannya bareng sang suami. Begini salah satu foto manis saat memberikan pelukan hangat untuk Reno Barak. So sweet! Gaya kece Sarini terlihat semakin cik dengan hijab warna coklat dan berbagai aksesoris kece. Ia tampak mengenakan kacamata dengan frame putih, jam tangan emas, dan cincin indah. Salam Jumat Mubarok from Tokyo. Tulis hari ini di bagian caption, penyanyi cantik tersebut sempat memamerkan pemandangan kota Tokyo yang begitu indah dan sinar matahari cerah. Momen haru akad nikah Duduk santai di pinggir sungai yang jernih, Sarini tampak menikmati segelas minuman hangat. Selain aksesori kece dan gaya berbursa, nah stylist ia juga tampak menenteng tas branded. Kemesraan Sarini dan Reno Barak diposting ini memang langsung mencuri perhatian meski sering terkena rumor tidak menyenangkan. Keduanya sudah menjalani rumah tangga selama tiga tahun lebih. So, bagaimana pendapat kalian soal deretan foto Sarini dan Reno Barak pamerkan kemesraan di Tokyo saling berpelukan dan langsung rame jadi sorotan ini? Firao beredar akte cerai Sarini dan Reno Barak benarkah mereka memutuskan berpisah? Simak faktanya. Beberapa waktu belakangan kisah rumah tangga Sarini dengan Reno Barak tengah menjadi sorotan netizen. Pasalnya, Reno Barak dan Sarini ini dikabarkan tengah berjuang menghadapi keretakan dalam rumah tangga yang mereka pina. Kabar keretakan rumah tangga Sarini dan Reno Barak ini bahkan viral di TikTok yang menunjukkan bukti akta cerai keduanya. Unggahan video TikTok yang menunjukkan akta cerai dari Sarini dan Reno Barak ini kemudian menuai pro dan kontra di tengah masyarakat Indonesia. Akta cerai Sarini dan Reno Barak itu diunggah oleh akun TikTok Etreza underscore 8 yang memicu rasa penasaran netizen terkait kebenaran kabar tersebut. Sarini dan Reno Barak cerai tulis akun TikTok tersebut. Sejak saat itu tidak sedikit dari warganet yang kemudian menduga-duga jika keromantisan mereka selama ini hanya digunakan untuk menutupi segala masalah yang terjadi dalam rumah tangga yang telah dibangun sejak 3 tahun lalu. Meski belum diketahui secara pasti jika itu akta cerai milik Sarini dan Reno Barak atau bukan. Tapi terlihat dalam foto akta cerai itu telah ditanda tangani dan tertera capstempo sebagai bukti pengesahan. Sampai saat ini Reno Barak ataupun Sarini belum memberikan klarifikasi terlihat kabar keretakan rumah tangga mereka. Namun beberapa waktu yang lalu Sarini tampak mengunggah sebuah hadis melalui akun sosial media pribadinya. Hadis yang dituliskan oleh Ali bin Abi Talib ini seolah tengah menggabarkan kondisi Sarini saat ini. Jangan katakan pada Allah aku punya masalah besar, tapi katakan pada masalah bahwa aku masih punya umur yang maha besar. Bunyi hadis dari Ali bin Abi Talib yang ditulis Sarini. Hal ini tentunya mengundang perhatian warganet dan mereka memberikan komentar terkait rumor jika pasangan tersebut telah resmi cerai. Kalaupun benar mungkin sampai disitu jodohnya mereka berdua. Doakan yang terbaik buat mereka. Apapun keputusan Allah kita tidak bisa menolak. Ujar netizen yang dikutip dari tiktok at reza underscore 8 pada 21 November. Namun tidak sedikit dari warganet yang mengira jika alatresul hanyalah gimmick. Mengingat Sarini beberapa tahun terakhir memang vakum dari dunia hiburan. Gimmick biar dikejar-kejar wartawan lagi. Tahu sendiri kan negara ini sukanya yang viral mungkin dengan diberitakan kayak gini. Biar naik beritanya lumayan dikejar-kejar wartawan siapa tahu ada endorse nyangkut kata netizen. Dasar balset hiburan mau buber malah ditahan. Kasian Breno biar lepas dari pati geni. Sejahat RB dia gak ada niat mau celakain orang. Cuma lantaran aja mulutnya gak nekat korbani nyawa orang ucap netizen. Ada pula netizen yang menuliskan jika sampai kedua pasangan ini bercerai. Maka akan ada korban selanjutnya kelak. Ntar kalau pisah, kasihan ada korban baru yang bakalan dibungkus pakai air doa dan puasa. 40 tahun 40 malam, tikung-menikung dan makan-memakan akan kembali menggema di jagad maya. Sau netizen lainnya. Hingga detik ini tampaknya pihak Sarini dan Denobarak belum buka suara untuk mengklarifikasi kabar tersebut. Namun beberapa waktu yang lalu, Sarini dan Denobarak terlihat mesra ketika menonton konser bersama. Hal tersebut seakan menepis isu keretakan kematangan Denobarak dan Sarini yang semakin santar diberitakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!